selamat menikmati 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 golongan golongan selamat menikmati derajat berbeda selamat menikmati Allah selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati punya apa istilahnya itu ya punya istilahnya hak gitu ya atau layaknya gitu punya kelayakan untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab r.a. namun kemudian apa setelah majlis syurah ini berkumpul mereka memilih siapa Uthman bin Affan r.a. dikatakan disini karena Umar ketika akan meninggal dunia beliau membuat majlis syurah majlis musyawarah dalam memilih khalifah yang yang mana nanti itu merujuknya ke orang-orang yang merupakan bagian daripada Al-Mubasyaru Nabil Jannah sahabat-sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasul sebagai penghuni surga Hai dan kalau kita perhatikan ya 10 sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW Islam mereka masuk ke dalam surga itu semuanya adalah sahabat-sahabat yang termasuk dari generasi pertama yang masuk yang masuk Islam yang termasuk dari kolongan as-sabiqunal awaluna minal muhajirin as-sabiqunal awaluna minal muhajirin generasi-generasi pertama yang bersegera masuk Islam dari kalangan muhajirin sepuluh orang ini karena tiap-tiap orang yang termasuk dari anggota majlis syurah ini mereka adalah layak untuk mendapat tampuk kepemimpinan layak untuk diangkat menjadi khalifah Hai maka Umar al-Khattab mengembalikan urusan kekhilafan ini kepada mereka karena masing-masingnya apa berhak layak untuk menjadi khalifah maka diberikan kepada mereka bukan diberikan kepada khalifah yang lain supaya apa mereka-mereka yang layak menjadi khalifah itu berembuk bermusyawarah siapa diantara mereka yang akan menggantikan khalifah Umar al-Khattab r.a.w.an maka kemudian mereka orang-orang yang sebetulnya layak untuk menggantikan Umar menjadi khalifah ternyata memilih siapa Uthman ibn Affan r.a.w.an yang disini menunjukkan bahwasannya mereka 10 orang yang yang tersisa ya enggak sampai 10 ya yang meninggal sub Abu Bakar dan Umar tinggal 8 dari 8 ini yang tersisa mereka menyepakati bahwa yang terbaik dari mereka adalah Uthman ibn Affan r.a.w.an ada pun sebagian ya kaum muslimin sebagian kelompok ada yang mengutamakan Ali di atas Uthman ada yang mengutamakan Ali di atas Uthman namun yang roce yang lebih kuat pendapat yang menyatakan Uthman lebih baik daripada Ali terbukti pada saat itu Ali pun juga bersepakat untuk menganggap Uthman sebagai orang yang menggantikan Umar al-Khattab meskipun ini termasuk bagian daripada cabang akidah yang seseorang tidak boleh disesatkan karena karenanya ya karena kesalahan dalam hal ini akan tetapi tentunya ya kita meyakini pada pendapat yang roce yang lebih kuat bahwa Uthman bin Affan lebih baik daripada Ali bin Abi Talib kemudian perkataan Imam al-Barbahari al-kornul awal generasi pertama dari generasi-generasi yang utama mereka adalah generasi orang-orang yang Rasul diutus di tengah-tengah mereka dan kemudian mereka mengimaninya Hai nah kemudian dikatakan disini wal-ashab jama'u sahabi kata al-ashab itu jama' untuk kata sahabi was sahabi as-sahabi atau sahabat siapa ya as-sahab ini atau sahabat ini kata Syekh man lakian Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa ma ta'ala dharik orang yang pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman kepada Nabi wa ma ta'ala dharik kemudian dia mati di atas keimanan tersebut dia bertemu Nabi dan dia beriman kepada Nabi kemudian dia mati di atas iman baik setelah Nabi wafat ya kematiannya dia setelah Nabi wafat atau sebelum Nabi wafat selama dia menemui Nabi ketemu Nabi meskipun hanya sekali dia beriman kepada Nabi dan kemudian dia meninggal di atas iman iman tersebut maka ini mana daripada sahabat jadi kalau anda ditanya siapa sahabat Nabi orang yang ketemu Nabi itu syarat pertama kemudian yang kedua orang tersebut beriman kepada Nabi ada orang beriman di masa Nabi tapi tidak ketemu Nabi termasuk sahabat bukan termasuk sahabat bukan bukan karena pengertian sahabat adalah orang yang ketemu Nabi dan beriman kepada Nabi kemudian mati di atas keimanan tersebut nah orang-orang akhir-akhir zaman ini ada yang ngaku ketemu Nabi secara langsung dalam kondisi terjaga bisa melihat Nabi ketemu Nabi kira-kira orang ini dikategorikan sahabat bukan enggak bisa ya kalau dalam mimpi memungkinkan untuk ketemu dengan Nabi karena Nabi sendiri menyatakan Hai kan tapi kalau dalam kondisi terjaga maka lihat tidak dibenarkan halaman kalau seandainya ya seseorang yang apa namanya seandainya orang itu bisa bertemu dengan Nabi dengan kondisi terjaga maka tentu Rasul sangat berkeinginan untuk bertemu dengan siapa istri-istrinya bertemu dengan para sahabatnya dan para sahabat tidak merasa kehilangan yang sangat ketika wafatnya rasul salallahu alaihi salam kenapa karena Rasul masih bisa ketemu setelah wafatnya tapi dikisahkan dalam kita ashratul sahih itu diceritakan riwayat para sahabat ketika menguburkan Nabi salallahu alaihi wasallam Oh luar biasa Pak para sahabat itu menganggap awal datangnya Rasul ke kota Madinah itu seperti mendatangkan cahaya yang terang-beneran di kota Madinah tapi setelah wafatnya Rasulullah para sahabat merasakan kegelapan yang luar biasa di kota Madinah kemudian sebagian sahabat yang ikut menguburkan Rasulullah SAW tangan mereka itu masih berlumuran tanah masih shock istilahnya gitu kalau bahasa kita sekarang tidak mampu untuk membersihkan tanah bekas kubur Nabi SAW ini karena saking sedihnya saking beratnya mereka kehilangan Rasul SAW mereka berhenti beberapa waktu setelah menguburkan Rasul itu mereka berdiri di samping kubur Rasul itu kayak apa istilahnya bahasa kita itu iya ketenggingan apa begitulah ya terdiam lama gitu kenapa karena besarnya rasa kehilangan mereka kepada Nabi SAW nah kalau Nabi itu bisa dikontak bisa ketemu kapan saja sesuai dengan keinginan nah ini ya tentu tidak akan ada rasa kesedihan yang dirasakan oleh para sahabat waktu itu logikanya kan begitu jadi kita tidak bisa atau sulit sekali untuk membenarkan ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa bertemu dengan Nabi dalam kondisi terjaga kalau saatnya itu terjadi maka dia bisa saja jadi jadi sahabat jelas tidak mungkin kemudian orang yang beriman kepada Nabi SAW namun tidak pernah ketemu dengan Nabi maka dia tidak termasuk golongan sahabat contohnya seperti An-Najashi Raja Habashah Raja Habashah ini dia beriman dan menyembunyikan keimanan dan keislamannya sampai dia mati dan Raja An-Najashi meninggal dunia dikalau Rasulullah masih masih hidup dan pada saat itu tidak ada kesempatan untuk An-Najashi bertemu dengan Rasulullah SAW Maka dikatakan oleh Syekh disini jadi An-Najashi ini digolongkan sebagai golongan tabi'in pengikut yang tidak ketemu Rasul tapi mengikuti ajaran Rasul SAW dan mengimaninya Orang yang ketemu Nabi tapi tidak mengimani Nabi maka ini bukan golongan sahabat Karena orang-orang musyrik orang-orang kafir mereka ketemu Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi mereka bukan orang mereka bukan orang-orang beriman sehingga mereka tidak dimasukkan ke dalam golongan para sahabat ada orang itu ketemu Nabi di masa hidupnya Nabi mengimani Nabi SAW tapi kemudian dia murtad maka status dia sebagai sahabat terbatalkan karena murtadnya idamah ta'ala riddha kalau dia mati di atas kemurtadan dia tidak dikategorikan sebagai sahabat nah pertanyaan disini kalau dia kembali beriman dan meninggal di atas iman apakah dia termasuk sahabat lain kalau tadi dia ketemu Nabi beriman kepada Nabi kemudian murtad terus mati dalam kondisi murtad tidak dalam kondisi beriman maka jelas orang ini tidak lagi dikategorikan sebagai sahabat contohnya siapa? contohnya siapa? ada yang tahu? yang tahu ada yang tahu ada yang tahu rasul itu punya istri yang merupakan janda yang suaminya itu dulu dia beriman kemudian kafir murtad dari agama sampai mati siapa kira-kira istrinya? istrinya saja siapa istrinya? istrinya saja jangan suaminya yang murtad istrinya saja kira-kira ada yang tahu umu habibah dulu punya suami dan suaminya itu bersama umu habibah bersama umul mu'minin ramlah binti abis sufian itu hijrah ke negeri habasha hijrah ke negeri habasha nah pada saat hijrah di negeri habasha jadi suaminya itu namanya ubaitullah bin jahsh jadi ketika umruh hijrah ke habasha suaminya ini tertarik dengan agama nasarani karena di negeri habasha itu mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang nasarani padahal sebelumnya dia beriman kepada rasulullah karena terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungannya maka dia tertarik untuk menjadi nasarani akhirnya kemudian berpisah dengan umu habibah dan ubaitullah bin jahsh ini tetap memilih agama barunya itu nasarani sampai dia mati dia tinggal di habasha nah umu habibah setelah setelah apa namanya berada di di habasha maka kemudian setelah itu hijrah ke madinah nah pada saat itu rasulullah sallam kemudian menikahi menikahi beliau umu habibah ini apa namanya putri dari Abu Sufyan dikala Abu Sufyan waktu itu belum masuk islam rasul sudah menikahi putrinya umu habibah nah ini ubaitullah bin jahsh tidak dikategorikan sebagai sahabat kenapa karena dia mati di atas ridha dalam kondisi murtad nah pertanyaannya disini kalau ada orang ketemu dengan nabi beriman kepada nabi kemudian murtad terus belum mati dia kembali lagi ke agama islam sampai dia mati di atas agama islam apakah kondisi orang ini dikategorikan sahabat atau tidak termasuk sahabat atau bukan orang itu lihat kondisi kondisinya biye enggak enggak begitu keterangan para ulama kalau dikatakan disini kalau dia telah bertaubat maka Allah menerima taubatnya dan status sahabat itu kembali kepada dia meskipun katakanlah dia kembali kepada agama islam itu setelah rasulullah wafat sekalipun karena definisinya definisi sahabat itu adalah orang yang pernah ketemu nabi ini poin pertama dan dia beriman kepada nabi serta mati di atas islam di atas iman sehingga para ulama menambahkan poin berikutnya meskipun di tengah jalan itu dia pernah murtad dan kemudian kembali kepada agamanya maka ini dikategorikan sebagai sahabat oleh karena inilah dalam kitab dalam kitab beliau jujulnya kitab nukbatul fikr nukbatul fikr ini kitab mustalah mustalahul hadith dalam memberikan pengertian tentang sahabat tentang sahabat definisi sahabat itu apa beliau mengatakan orang yang bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dia beriman kepada nabi dan dia mati di atas keimanan tersebut meskipun mungkin disela-sela dia hidup itu pernah murtad tapi pada akhirnya mati di atas Islam dan ini pendapat kata Ibn Hajar fil asah pendapat yang paling sahih pendapat yang paling kuat maknanya adalah pengertian sahabat dengan definisi ini itu adalah pengertian paling sahih daripada dua pendapat ulama saya ada dua pendapat ulama pendapat pertama ini pendapat keduanya dikatakan disini bahwasanya status sahabat itu batal meskipun dia kembali bertaubat ada orang ketemu nabi kemudian dia beriman kepada nabi kok terus kemudian murtad meskipun pada akhirnya dia matinya kembali kepada agama Islam maka kata ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua terbatalkan apa status sahabatnya meskipun dia kembali kepada Islam bertobat dari kekufurannya mengapa alasannya apa golongan kedua ini karena ridah murtad itu bisa membatalkan amal-amal yang sebelumnya amal-amal yang sebelumnya namun ini juga kurang tepat kenapa karena kalau orang itu betul kalau dia itu murtad amal-amalnya hilang amal-amal sebelumnya pahalanya semuanya hilang tapi kalau dia kembali kepada agama Islam beriman kembali maka kembali pula kebaikan kebaikannya dulu sebagaimana orang kafir orang musyrik dulu dia pernah melakukan kebaikan kebaikan tidak tercatat untuk dia pahala dari kebaikan kebaikan itu akan tetapi kalau dia bersyahadat maka semua dosa-dosanya diampuni semua kebaikan kebaikan yang pernah dilakukannya itu di berikan kepadanya sehingga wallahu'alam ini dinyatakan sebagai pendapat yang kurang kurang kuat untuk pendapat kedua kemudian perkataan imam al-barbahari al-qurnu al-awwalu al-ladhi bu'itha fihim al-muhajirun al-awwalun wal-ansar wahu mansal al-qiblatain jadi generasi pertama yang diutus nabi di tengah-tengah mereka adalah al-muhajirun al-awwalun golongan orang-orang yang hijrah pertama kali dan golongan ansar disini golongan ansar tidak dikatakan al-ansar al-awwalun tidak kenapa karena golongan ansar itu mayoritas orang-orang penduduk yathrim pada saat itu masuk ke dalam al-islam makanya mereka dikategorikan ansar tidak ada ansar pertama ansar kedua tapi kalau al-muhajirun ada yang pertama ada yang kedua wahu mansal al-qiblataini dan mereka orang-orang ini adalah orang yang pernah sholat menghadap dua dua qiblat orang-orang muhajirun itu disebutkan lebih awal daripada orang-orang ansar yang menunjukkan bahwasannya orang-orang muhajirin lebih utama daripada orang-orang ansar disebabkan karena keutamaan hijrah dicara Allah karena mereka telah meninggalkan negeri mereka meninggalkan harta mereka dan Allah menyebutkan al-muhajirin sebelum Allah menyebutkan golongan ansar dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran diantaranya seperti dalam surah Al-Tawbayit seratus Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar kemudian dalam Quran surah Al-Hashr ayat delapan Allah mengatakan barang dan kemudian Allah berfirman tentang orang-orang ansar dan seterusnya dan seterusnya Tawuna Mereka berharap karunia dari Allah dan keriduannya dan mereka menolong Allah dan Rasulnya mereka itulah orang-orang yang asad orang-orang yang jujur di dalam keimanannya Allah menyebutkan golongan muhajirin dulu baru kemudian Allah menyebutkan golongan ansar kalau dilihat dari sisi pengorbanan pun juga luar biasa golongan muhajirin ini mereka meninggalkan rumah-rumah mereka mereka meninggalkan kondisi hidup mereka yang nyaman di negeri-negeri mereka kemudian mereka juga meninggalkan keluarga mereka karena di masa hijrah ada sebagian sahabat yang hijrah itu dibolehkan tapi tidak boleh bawa istri tidak boleh bawa anak dipisah ada juga yang meninggalkan rumah-rumah mereka kamu boleh pergi tidak boleh bawa rumah tidak boleh bawa harta tidak boleh bawa apa-apa kalau rumah tidak bisa sudah pergi hanya membawa sehlepaken yang melekat pada tubuh saja pergi para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf beliau diusir bukan diusir hijrah dan pada saat itu ditahan semua hartanya ditahan semua keluarga tidak boleh ikut tentunya ini lebih berat pengorbanannya jauh lebih besar meskipun demikian bukan berarti orang-orang ansor orang-orang ansor diremehkan dari sisi keutamaannya mereka orang-orang ansor yang menolong Rasulullah menolong para sahabat dikala para sahabat yang hijrah kepada mereka dalam kondisi tidak memiliki apa-apa mereka siap menampung bukan hanya menampung orangnya menampung seluruh kebutuhannya yang menunjukkan bagaimana lapangnya dan dermawannya hati para kaum ansor sampai kemudian Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan ansor menunjukkan bagaimana keutamaan Muhajirin melebihi ansor tapi kedua-duanya memiliki keutamaan yang lebih daripada sahabat-sahabat lain yang masuk Islam setelah mereka ini isya silahkan adhan selamat selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat menikmati menikmati selamat menikmati 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 makanya menikmati 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 cam mereka adalah para pedagang ini luar biasa dan Allah mengatakan barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya maka mereka adalah termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung jadi Allah menceritakan orang-orang ansur termasuk golongan orang yang beruntung mereka dulu nama mereka atau dinamakan mereka itu Al-Aus dan Al-Khazran apalagi Al-Aus dan Al-Khazran ini sering berperang kemudian ketika mereka berbayar kepada Rasul untuk memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabat kepada agama ini maka Rasulullah menamakan mereka sebagai Al-Ansar Mereka adalah generasi golongan orang-orang yang menolong Rasul salallahu alaihi wa sallam ini kemuliaan ya menolong Rasul kita dinamakan Ansaruddin saja belum pantas golongan orang-orang yang menolong agama enggak pantas tapi Rasulullah sudah menamakan apa orang-orang penduduk kota Madinah dengan Ansarul Rasul salallahu alaihi wa sallam penolong-penolong Rasul salallahu alaihi wa sallam nah insya Allah untuk sisanya kita baca pertemuan berikut karena sisanya ini juga lebih panjangnya pembahasannya daripada yang sebelumnya dan disini pembahasan yang disampaikan Syekh Saleh Fauzan untuk mensyarah apa yang dikatakan Imam Al-Barbahari berkaitan dengan keimanan kita atau prinsip akidah kita mengenai para sahabat ini terutama berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang beriman dalam memuliakan para as-sahabah termasuk juga disini akan membicarakan tentang larangan-larangan yang seharusnya dijauhi bagi orang-orang beriman dalam kaitannya dengan keyakinan atau sikap-sikap kepada para as-sahabah termasuk diantaranya jangan mencelah mereka kemudian membela kehormatan mereka dan seterusnya nah sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan ada pertanyaan tidak ada tidak ada ya Alhamdulillah kita cukupkan sampai disini kita tutup dengan doa kawaratu majlis subhanakallahumma wa bihamdika syadu an la ila ila antasafir kawatu ilai wa sallallahu anabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa la'afuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih